PENEMUAN KORBAN MUTILASI Dari hasil pemeriksaan, SG mengaku telah memutilasi wanita yang baru dikenalnya tersebut. SG membantah telah membunuh wanita yang menyebut dirinya Maluku. Dan berdali korban telah sakit keras dan meninggal saat bersamanya 9 hari lalu. Yang sedang tidur oleh anggota dipanggil nama tersebut, ternyata menjawab. Dan posisinya adalah posisi sama pada saat anjing itu berada. Kami dalami, tentunya apa yang kami dapatkan malam ini masih kami dalami terus terkait dengan keterangan pelaku ini. Karena informasinya bahwa pelaku menyatakan si korban ini pada saat ketemu dengan pelaku ini dalam kondisi sakit. Kasus mutilasi ini muncul setelah ditemukannya 6 bagian tubuh wanita yang tersebar di tiket 4 di lantai 2 pasar besar Malang Kota. Selain itu, polisi juga telah menemukan potongan surat di lokasi. Tidak ada jati diri yang melekat di tubuh korban, kecuali tato, nama sugeng, dan tulisan telapak kaki korban. Dari Malang, Jawa Timur, Dini Ruansyah, High News melaporkan.